Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini Mami mau kasih resep selenanas untuk isian kue nastar Yang rasanya enak banget, karamel dan yang pasti tahan lama ya bun Bahkan kalau disimpan bisa tahan sampai berbulan-bulan ya bun Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Pertama-tama disini Mami sudah menyiapkan buah nanas segar Yang sudah Mami bersihkan dan kupas terlebih dahulu ya bunda Disini Mami pakai ukuran besar sebanyak 2 buah Atau kalau ditimbang berat bersihnya setelah dikupas dari kulitnya Sebanyak 1,5 kg ya bun Selanjutnya nanasnya akan Mami potong-potong terlebih dahulu Untuk bagian tulang nanasnya ini Mami potong sedikit ya bunda Tapi kalau bunda mau pakai semuanya juga boleh ya Nah ini nanasnya udah selesai Mami potong-potong Hasilnya seperti ini ya bunda Selanjutnya nanasnya akan Mami parut seperti ini Kalau bunda mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya bunda Tapi untuk resep selai nanas Mami ini Mami gunakan parutan seperti ini ya bunda Agar serat nanasnya lebih bertekstur aja ya bun Nah ini akan Mami parut sampai semuanya selesai ya Nah ini nanasnya udah selesai Mami parut Selanjutnya siap untuk kita masak ya bund Siapkan wajan Kemudian tuangkan nanas yang sudah kita parut tadi Tambahkan daun pandan 2 lembar Kayu manis 1 batang Kemudian nyalakan api Menggunakan api sedang cenderung kecil Lalu kita masak sampai nanasnya menyusut sambil terus diaduk seperti ini ya bunda Nah ini nanasnya udah menyusut seperti ini bun Kadar airnya udah berkurang Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram Atau kalau bunda mau lebih manis lagi boleh ditambahkan jadi 250 gram ya Kemudian kita lanjut masak sampai nanasnya matang Dan berkaramel ya bunda Kalau gula pasirnya sudah masuk Harus sering-sering diaduk seperti ini ya bunda Karena kalau nggak sering diaduk Nanti gulanya cepat karamel Dan mengakibatkan selenya mudah gosong dan pahit ya bun Jadi harus diaduk sesering mungkin seperti ini Nah ini selenya kadar airnya udah mulai berkurang dan juga warnanya sudah semakin pekat ya bunda Tapi karena selenya nanasnya masih terasa basah Ini akan mami lanjut sedikit lagi sampai benar-benar matang Nah ini selenya nanasnya sudah matang sempurna Tandanya seperti ini ya bunda Kalau diaduk dia sudah mulai padat Dan nggak basah lagi ya Tandanya sudah matang dan bisa langsung diangkat ya bun Nah ini dia hasilnya selenya nanas untuk isian kue nastar ya bunda Ini warnanya cantik banget dan ini nggak basah sama sekali Rasanya dijamin enak dan manis Dan kalau misalnya selenya nanasnya ini mau disimpan juga tahan berbulan-bulan ya bunda Yang pasti kue nastar bunda jadi lebih enak menggunakan resep isian selenya nanas ini Oke terima kasih sudah menonton video youtube channel mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini